Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren Dan di WOTB kali ini udah update 10.8 guys Dan gue sorry banget baru ngebahas sekarang karena tenggorokan gue tuh masih sakit ya Gara-gara makan ramen tapi pedes banget Jadi sampe gak bisa ngomong sih kemarin sih gue 2 hari yang lalu apa ya Jadi agak-agak, ya disini juga masih sakit-sakit sih guys Tapi gak apa-apa karena udah minum air hangat sih ya Sehari 2 hari ini udah minum air hangat terus Nah disini kita bakal bahas update 10.8 ya Jadi untuk matchmakingnya ini kita udah balik lagi ke awal Udah balik lagi ya dan biasa ya WG, WG minta maaf ya Ya biasa lah guys kalau orang nyoba-nyoba, nyoba-nyoba gimana ya Nyoba-nyoba fitur baru atau diganti gitu ya Fiturnya tuh kadang banyak yang gak setuju gitu ya Nah termasuk salah satunya gue dan ini udah balik ke awal Jadi kalian gak perlu khawatir matchmakingnya hancur Nah disini untuk tank yang grafiknya sudah di remaster Ini ada MX-1390, RU-251, ini tank favorit gue juga T-34 juga ya, ini ada banyak banget Ada T-34 biasa, H-Combat, ada Warrior juga kali ya Terus ini ada T-34-1776 Terus disini juga ada Yachtiger Dan disini ada T-54 dan E-3 ya Jadi ini tanknya bagus-bagus semua sih Kecuali ya T-54 agak kurang sih menurut gue sih Nah disini ada balancing juga Balancing, balancingnya ini ganti ke tank kolektor ya Jadi dari tank premium nih Dari tank emas jadi tank biru Yang dimana tank biru itu bisa dijual jadi gold guys Nah, jadi lumayan ya buat kalian yang suka ngedraw, ngegacha, beli bandel gitu ya Jadi tank-tank premium tuh udah jauh lebih sedikit ketimbang dulu ya Karena udah jadi tank kolektor sekarang nih ya Kayak AMX Cannon, Defender, terus juga ada Likan, Parao, Tank and Stein ya Ini rata-rata tank-tank event ya Pauluck, terus Rudy gitu ya Ini tank-tank gratisan sih kalau boleh jujur sih Karena ini bisa kalian dapetin di event-event dulu ya Kalau misalkan kalian on atau ngikutin eventnya terus guys Nah disini tuh ada Kamu baru ya Ini kamo yang lama nih hilang nih ya Rotation Nah, The Camo Selection Menu has been updated Jadi ini kamonya tuh baru masuk toko Soalnya kamonya harusnya udah masuk toko sih harusnya ya Ini kayak Emil Emil yang pake kacamata mana ya Ini Emil Nah ini Emilnya udah masuk toko Jadi kalian bisa beli sih harusnya sekarang Nah ini juga ada Legendary Camo Is 2 Shielded Yang baru Ini ada Ini bagus banget sih menurut gue Terus disini ada Seeker juga nih Kalau nggak salah Progetto Progetto 46 Ini ada 53 TP Terus nih ada yang baru ya Ini tank apaan ya Gue lupa deh Ini dia SHP TK TVP 100 ya Jadi ada disini semua sih guys Nah untuk Sebenernya ada satu sih di update kali ini Yang bener-bener Apa Yang bener-bener gue nggak suka gitu ya Mungkin matchmaking bagus Terus ada Apa Grafik improvement juga bagus gitu ya Terus abis itu ada Legendary Camo Itu juga bagus 3 ya Tapi ada satu yang nggak bagus guys Ini kan E3 bagus nih guys tuh Kalian bisa lihat ya Ini laba-labanya tuh kayak Kelihatan real banget gitu ya Tuh Keren banget sih Nggak kayak dulu gitu ya E3 gue jadi kayak Forted banget gitu loh Pake skin laba-laba ini guys Karena gue suka banget nih Sama skin laba-labanya Keren banget Terus T-34 nya juga Udah ini ya Udah bagus Jadi Kita lihat-lihat dulu ya Ini Abis itu Salah satu fitur yang nggak gue suka Nanti gue bakal lihat Gue kasih tau kalian Terus nih juga RU251 Juga termasuk salah satu tank Yang gue suka Ini walaupun Apa Ternyata cuma 20% Gue sering bawa ke tourney sih Karena bagus banget sih guys Buat spotting gitu ya Dan termasuk Salah satu yang paling cepat Nanti kita bakal review sih Kalau nggak salah Kita belum review RU251 ya Sampai Leopard PTA gitu Ini SP1C udah Tiga tank lagi sih Sampai Leopard 1 ya Terus AMX 1390 Kalau nggak salah Dia juga Ini ya Kalau nggak salah Dia juga Jadi Remaster ya Di remaster MS 1390 Ini punyanya Perancis Dia Good banget sih Tapi Masalah dari LTE Perancis Adalah Dia pendetnya kurang sih guys Dia pendetnya kurang banget Jadi Agak Agak kurang aja sih guys Untuk pendetnya sendiri Nah Fitur yang gue nggak suka adalah Jadi misalkan kalian Kalau ngejual nih Kalian ngejual Hati-hati banget ya Sekarang Kalau ngejual Apa Ngejual Collector Nah ini kan Banyak nih Yang gue jual nih Ini nih harganya Masih harga normal guys Ini masih harga normal Kayak TR10 7500 Terus Kayak TR7 2500 Terus TR9 Ini tergantung tanknya ya TR9 tuh Harusnya berapa ya TR9 tuh harusnya 5000 TR8 itu Harusnya 3750 Nah Pokoknya seterusnya ya Jadi yang normal tuh Harganya segitu TR10 7500 TR9 5000 TR8 3750 Jadi kayak Harga normalnya segitu Nah Untuk update-an kali ini Misalkan kita jual Paulak ya Paulak Paulaknya kayaknya gue masih ada deh Paulak Mana ya Paulak Paulak TR6 Kalau nggak salah PTR7 ya Apa udah gue jual ya Gimana dia ada Nah ini Paulak Kalau kita jual misalkan 1750 ya Nanti Kalau misalkan kita jual Dia harganya tuh bakal jadi Dua kali lipatnya guys Jadi dua kali lipatnya Yang dimana Jadi mahal banget Nah ini udah kita jual ya 1750 Nah 1750 Sebentar Eh salah 1750 Misalkan kita mau Beli lagi Ini harganya udah 3500 guys Jadi Harganya udah dua kali lipatnya Jadi Parah banget sih Jadi lumayan Lumayan annoying banget ya Lumayan nyebelin Dan semoga mereka bakal Revert lagi Ke Apa Ke kondisi semula gitu ya Mereka tuh kayak Bilangnya tuh disini tuh Agak nyebelin ya wargaming Kalian bisa lihat sendiri Di bawah kenapa Dilakuin itu Karena Dibilangnya itu Kita nge-abusing ya Abusing the troops of collector vehicle Jadi tuh kayak Kita nge-abuse system gitu ya Nge-abuse tuh kayak Gimana ya Kayak nge-abuse ya Abuse tuh kayak Kayak kita jual-beli 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 gitu Kayak menurut mereka tuh Kayak annoying banget Tapi kan Emang fungsinya Dimana kita bisa jual-beli tank Emang fungsinya kan kayak gitu ya guys Kayak misalkan Gold gue cuma 7500 deh Anggep ya Anggep 7500 Nah Gue punyanya cuma segitu Terus kayak kita pengen Misalkan gue ada STRV Ada konsep nih Pengen tuker-tukeran gitu ya Biasanya sih Gue jual-beli Jual-beli gitu ya guys Kayak misalkan Oh gue lagi pengen pake konsep nih Oh misalkan gue pengen pake STRV Pasti gue jual-beli Jual-beli kayak gitu sih Jadi Lebih bagus Lebih bagus kayak gitu sih Sistem yang lama ya Tapi kalo sekarang tuh udah gak bisa guys Karena harganya Kalo kalian jual tuh Pasti naik 2 kali lipat gitu ya Jadi Kebaiknya jangan dijual sih Kalo untuk sekarang ya Karena ini gue cuma Nyontohin doang Satu tank Bukan nyontohin sih Karena gue juga Karena gue juga pengen beli sih Skinnais 2 Yang ini sih Ini keren banget sih harusnya guys Karena gue juga pengen beli ini Sini ada ikan banget nih Keren banget Nanti kita bakal review ini Kayaknya karena Asik banget sih Skin legendary-nya ya Menarik banget Dari yang awalnya Kawat nyamuk Jadi F-f-nya kayak Pemancing gini ya Pemancing handal guys Waduh Ngeri-ngeri Nah disini karena Permintaan maaf WG ya Jadi permintaan maaf WG Kalian tuh bisa Ngambil ini di store ya Ada gift Ini permintaan maaf WG Karena Ngancurin matchmaking Kemarin guys Kalian dapet 500 gold Dapet 5 hari premium Sama dapet 1 collect em all guys Nah Nice banget nih Nah kalian harusnya udah dapet nih Gue udah dapet ya Udah kita claim Kalian bisa ambil aja Ada di store ya Tadi ada di store Tinggal kalian ambil aja guys Nah disini juga ada Draw baru sih Draw masif sih Mungkin kita draw sekali aja Gitu ya Karena kita udah dapet 500 Tadi dari War gaming Dikasih Kayak kita dapetnya Yang paling gak worth it ya Dapet free xp doang Yang paling gak worth it sih Dantara semuanya 500 ribu mungkin masih worth it sedikit ya Nah jadi Kurang lebih Updatean 10.8 Kayak gitu sih guys Tapi kayaknya sebelum update Kita Sbem update Sebelum kita udahan Kayaknya kita beli skin ini dulu deh guys Karena Asik banget sih Skinnya sih Coba ya Kita lihat dulu ya guys Nah Kita penutupan Beli skin dulu guys Waduh Ngeri banget Ngeri sangat guys Ngeri sangat Wah Iya buat kalian yang mau lihat Yang baru kayak gimana Gue cuma beli ini doang Karena gue sukanya Cuma skin ini doang ya Yang lain Kayak 53TP Eprogeto Atau 53TP Gue gak terlalu suka Karena Ya begini sih guys Kayak gloomy Gak Gak ada vibe-vibenya gitu ya Gak ada tema-temanya gitu Mana tadi S2 S2 kita S2 kita guys Nah ini dia Tuh harus Pokoknya harus ada temanya sih Biar kayak gue suka gitu ya Biar keren aja sih Kalau cuma warna hijau doang Tentara atau apa Kayaknya B aja sih guys Ini juga ada Banyak macem-macemnya gitu ya Jadi kelihatan bagus sih Jadi gue kasih tau aja Kalian untuk di update kali ini Sebisa mungkin Jangan jual tank kalian Karena Harganya bakal jadi 2 kali lipat sih Gak worth it Jadi kalian kalau bisa Nahan-nahan aja Jangan dijual Bisa mungkin ya Tank yang kalian punya gitu guys Ditunggu aja Siapa tau Wargaming bakal ngebalikin ke Yang biasa ya Yang dimana kita jual Beli harganya tuh sama sih Oke thank you banget semuanya Yang udah nonton Seperti biasa Jangan lupa Buat like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa